Oke kita lanjut, diberikan persamaan berikut di mana P dan Ki adalah konstanta, Ki bernilai 5 lebih kecil dari P. Nah selanjutnya 2X tambah P sama dengan 7X kurang 3, 2Y tambah Ki sama dengan 7Y kurang 3, manakah pernyataan yang benar? Oke berarti disini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang benar di antara opsi A sampai opsi E. Nah kalau kita lihat dari soalnya, disini kan ada dikasih suatu persamaan di mana P dan Ki nya itu adalah konstanta. Nah disini Ki nya sama dengan 5, Ki bernilai 5 lebih kecil dari P. Hmm, oh apakah gini maksudnya, Ki bernilai 5 lebih kecil dari P, bernilai 5 lebih kecil dari P itu maksudnya, gini Ki sama dengan P kurang 5. Nah jadi ya, bernilai 5 lebih kecil dari P, atau gini, emang gini kan, kalau dari bahasa matematikanya kan gini ya. Nah sehingga disini kita misalkan, oh berarti biar lebih enak, P nya itu sama dengan 5, Ki nya sama dengan 0. Jadi ya, memenuhi persamaan yang ini, atau bahasa matematika dari sini. Nah sehingga kita substitusikan ke sini dan sini, P nya ganti 5, Ki nya ganti 0. Sehingga saat P nya ganti 5, berarti 2X tambah 5 sama dengan 7X kurang 3. Nah disini pindahkan ke ruas kanan, jadinya 5X, yang ini ke ruas kiri, jadinya 8, atau 5X sama dengan 8. Lalu X nya, atau kedua ruas kita bagi dengan 5, jadi ini X, yang ini 8 per 5. Nah gitu juga untuk yang ini, ganti Ki nya 0, berarti 2Y sama dengan 7Y kurang 3. Ini pindahkan ke kanan, jadinya 5Y, ini ke kiri jadinya 3, atau 5Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3 per 5. Nah sehingga, kalau kita lihat pernyataan yang benar itu adalah opsi yang C, di mana X bernilai 1 lebih besar dari Y. Nah berarti X sama dengan Y tambah 1. Nah berarti kalau kita lihat, X nya itu kan 8 per 5. Sama dengan Y nya itu 3 per 5, tambah 1, berarti 8 per 5 sama dengan, yang ini kan 1 kali 5, 5 tambah 3, 8, 8 per 5 ya. Berarti sama gitu. Nah sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C. Untuk opsi A, B, D, dan E kalian bisa coba sendiri gitu ya. Nah pastinya ini juga pastinya salah gitu ya, karena yang tepat itu adalah opsi yang C. Gitu.